Intro Kita masuk kepada fikir kajian horror Bab kematian Ini bab horror ini Bab jenazah Kalau masuk ke rumah sakit Kamar mayat Ini memang suasana gak tepat Udah lah dingin, horror pula Ya Baiklah sinariman dan rahman dan Allah Di antara Hal-hal yang menjadi kajian Tentang kematian itu Pertama Mulai dari orang ikhtidar Apa itu ikhtidar? Orang yang sudah mulai sakaratul maut Sakaratul maut Jika kita menyingkuk keluarga kita Saudara kita Terus Dia nampak sudah Mulai Ihtidar Ya Di antara tanda-tanda orang mau meninggal itu Kakinya sudah nampak melemah Lemas Maka kalau orang meninggal itu kakinya lurus Ya Pelipisnya mencekum Sudah mulai pelipisnya mencekum Ya Terus Maka kalau sudah nampak seperti itu Langsung kita Membaringkan Orang yang sekarat itu Di sisi kanan Dan tubuhnya menghadap ke Qiblat Tapi jangan terlalu terburu-buru Nampak suami kita Langsung dibaringkan menghadap ke Qiblat Cepat cepat-cepat ambil Arahkan ke Qiblat Nanti teman kita di atas Jangan ke Qiblat Asal-asal praktik aja ya Ya Jadi Pertama Arahkan dia ke Qiblat Membaringkan orang saya di sisi kanan Menghadapkan tubuh ke Qiblat Kalau dia miring Miringnya ke Qiblat Kalau dia menerentang Kakinya arah ke Qiblat Bukan kepalanya Ya Kemudian Mencegah makan sesuatu Tunggu dulu Kecuali benda-benda yang sangat cair Kadang-kadang orang ini Sudah jelas dia sudah terpanah-panah Adi suuk aja nasi Nyu suku randang besok Ma Agih lah randang kok Ah dik randang itu meninggak aja Tersangkuit randang itu Dik randang meninggak Ya Jadi kalau sudah Orang itu sudah Mulai Terpapak Hening Kemudian sudah Ada cerai gejala Sebetul Minimal yang di Apa Maksimal yang boleh gitu Yang cair-cair Air madu Ya Jangan dibawa madu Mati dia Kecuali itu Air madu Ya Ma Ini madu mama Mau menjengok Langsung Langsung lewat sekali Mending kalau lewat Kalau jago Tadi yang boleh kematikan Kalau ikutnya Dila bodoh Ya Terus Sedangkan Rahmatkan Allah Itu ada Pak Dokter Tadi sama Pak Dokter Jumlah cincir Aku meninggal Pak Dokter Terus Mengusap Air di dahinya Mengusap Air di dahinya Jadi Salah satu ciri Meninggalnya orang beriman Itu nanti Keringat di dahi Kata Nabi Ya Terus Sudah Jumlah Sudah Nabi Nabi Sebelum meninggal Rasulullah Jadi Jadi mesra Nabi Sebelum meninggal Jadi kalau bisa Meninggal itu Sebelum kemesraan Jangan hilang Walaupun dekat Kematian Air ludah Aisyah itu Dimasukkan ke mulut Nabi Lewat siwa Itu kan mesra itu Nah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sasan apa itu Ia lalu Nah ini Cara membimbing La ilaha illallah Ini banyak salah Ini Itu la ilaha illallah Yang terakhir kampung La ilaha illallah La ilaha illallah Gitu Pelan Kasih dah La ilaha illallah La ilaha illallah Mengingatkan Fungsi kita Mengingatkan Membimbing Tenangkan Sehingga Faham Minyuk Ini kan kadang-kadang Loadingnya lambat Itu asasan terus Error La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Apu itu Jadi Jadi Harus ini Banyak yang Salah-salah ini Dalam penyelenggaraan Apa ini Ada teman-teman Ditugaskan ke rumah sakit Itu Ambu adalah Mencari liatnya Membisik nurang Kancang Itu asas Apa kau Sedangkan Bacu Ya Sang Selesai La ilaha illallah La ilaha illallah Ambilan kau Lekang Kurang ikhtidar Harus pelan-pelan Dibisikkan Dikasih jeda Kasih kurang 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 Ngajitu La ilaha illallah Naman Ngidangannya Nggak usah Dengan seperti itu Itu Tersesal Lama duit Ambu minta maaf Salam Muka Lakama Tideng 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 Minta maaf Aleyjim Bismillah Rahmat Allah Pelan Lembut Kalimat Tejibat Lembut Gunanya Apa Gunanya Orang mau meninggal Itu Didatangi oleh Jin Setan Pertama Setan akan menjelma Menjadi orang-orang Yang disayanginya Pertama Menjelma jadi Bapaknya Mengajak Untuk masuk Agama Yahudi Atau Nasrani Gagal dia Menjadi Agama Yahudi Atau Bapaknya Datang lagi Seperti ibunya Mengajak Agama Nasrani Diingatkan Kasih sayangnya Itu diceritakan Dalam kitab Tazkirah Ya Diingatkan Kisah-kisah Kasih sayangnya Kemudian Kalau dia nanti Terbawa Itu berbahaya Makanya Lakinu Amba Taku Talkinkan Orang-orang Yang akan meninggal Di antara kamu Ya Jadi jangan Nantung Jangan buru-buru Lalu kamu meninggal Nantung Talkinkan Nah Suami Dan latih Al-Allah Lama Langsung Dibawa Pengajian La Ilaha 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 Baik ya Kemudian Jika Dianjurkan Membacakan Al-Quran Al-Quran Dipelankan Suaranya Setel Al-Quran Suara Pelan Indah Tidak Saat nafas Pelan Cari muratal Yang halus Pelan Nah itu Dan Kan Apa namanya Kan ada yang Wacan cepat Nah jangan itu Ya Cari yang pelan Nah Jika Dia meninggal Apa yang harus dilakukan Pertama Menutup matanya Kedua Mengatupkan Rahangnya Jika rahangnya Enggak mau Ngatup Boleh diikat dengan Tali Dikat dengan Tali Ya Kemudian Pakaiannya Tutup Aurangnya Kemudian Posisinya Sudah Tadi Dari awal Kalau Posisinya Belum lagi Menghadap Kiblat Posisinya Diarahkan Kiblat Ya Kemudian Orang baru meninggal Kalau orang sudah meninggal Cepat Dilipat tangannya Dilipat Pelan Pelan Nah Sebelum dia mengeras Ya Perbaiki posisinya Kemudian Meletakan Sesuatu yang berat Pada perutnya Jadi Ada juga Sunnah Perutnya itu Ada benda yang Agak Jangan terlalu berat Menekan perutnya Supaya gak gembung Terus Kalau Boleh juga Suhu udara Diatur Kalau rumah-rumah sakit Mewah Di apa itu Jenazah itu Memang Di ruangan AC Supaya Kondisi Kesegaran tubuhnya Bertahan Memperlambat Membusukan Ya Kemudian Bolehkah kita Mencium jenazah Boleh Atau sudah terkasih sayang Ya Orang kalau gak sayang Kamu mencium jenazah Ya Ada orang Tak kenal Ambo teragaknya Mencium jenazah Tapi Kebetulan Yang meninggalkan Orang yang sayang Pastinya cium Kenapa ni Kenapa ni Kenapa ni Fikir Kedua-dua Mencium boleh Kenapa Karena kasih sayang Dah pasti Karena gak sayang Jangan kamu mencium jenazah Berserbuk je lari Berserbuk je lari Berserbuk je lari Berserbuk je lari